Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Di petik dari Keratan Akbar O. Bulan, selepas hampir tiga minggu mendiamkan diri, pelakon berumur 22 tahun itu tampil membuka mulut kepada media mengenai penularan video luca. Ketika majlis sidang media yang diadakan selama selesa, Rebecca memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia atas kekecohan yang berlaku berhubungan video AIB itu. Artis itu turut memohon maaf kepada keluarga teman lelakinya, Fadil Faisal yang turut terkena tempias. Dalam hal ini, saya Rebecca memohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas berita terbabit termasuk Fadil Faisal dan keluarga yang turut menjadi sasaran. Selain itu, pelakon film LDR, Love, turut mengambil tindakan undang-undang berhubungan isu berkenaan, Rebecca mengakui telah membuat laporan polis pada 22 Mei lalu. Saya telah melaporkan masalah ini kepada polis di Balai Polis. Pada Isnin lalu 22 Mei 2023, saya serahkan perkara ini kepada pihak polis. Dalam masa yang sama, Rebecca memohon doa agar sentiasa diberikan kekuatan untuk menghadapi dugaan yang menimpa dirinya. Saya mohon doa daripada semua pihak agar sentiasa diberikan kekuatan di atas masalah yang saya hadapi. Terdahulu, viral video berdurasi 47 saat yang menunjukkan seorang wanita sedang berbaring di atas katil dengan pakaian yang dibuka. Selain itu, ada kelibat seorang lelaki juga yang melihat sedang merakam wajah wanita tersebut yang didakwa Rebecca atau lebih mesra di Sapa BK. Terima kasih.